Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lampu Info Semoga channel ini dapat bermanfaat Tumbuhnya uban sebenarnya merupakan kondisi wajar bagi semua orang Terutamanya untuk mereka yang sudah dewasa dan berusia lanjut Namun munculnya uban terkadang membuat seseorang tidak nyaman Karena keberadaan uban ternyata cenderung menurunkan rasa percaya diri pada sebagian orang Sehingga tidak sedikit pula yang memilih untuk mencabutnya Dengan alasan supaya tetap tampak mudah Padahal Rasulullah telah memberi pesan agar tidak mencabut uban karena beberapa alasan Lantas apasajakah alasan tersebut berikut adalah ulasannya Tapi sebelum lanjut terima kasih bagi anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Semoga rezeki anda bertambah luas dan berkah 1. Jadi Cahaya Di Hari Kiamat Dalam agama Islam uban akan menjadi sumber cahaya yang menerangi orang mukmin Dan menaikkan rajatnya di hari kiamat kelak Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin Tidaklah seseorang beruban walaupun sehalai Dalam Islam melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan Dan akan meninggikan rajatnya Hadis Riwayat Al-Bayhaqi Berdasarkan hadis tadi bisa kita pahami Bahwa mencabut uban akan berakibat pada hilangnya cahaya yang menerangi pada hari kiamat kelak 2. Pengingat Kematian Setiap manusia tentunya akan menemukan ajalnya tanpa terkecuali Dan kita harus meyakini akan datangnya hari kematian Melalui uban seseorang akan semakin mengimani terkait kematian Yang bersanding tipis dengan kehidupannya Allah SWT berfirman Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup Untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan Maka rasakanlah asap kami Dan tidak ada bagi orang-orang yang zolim seorang penolong pun Quran Surah Fatir ayat 37 Ibnu Qasir menjelaskan bahwa peringatan yang dimaksud dalam Quran Surah Fatir ayat 37 adalah uban 3. Membawa kesan berwibawa Keberadaan uban juga merupakan membawa kesan berwibawa Pada seorang individu Yang dapat membuatnya lebih dihormati Hal ini berdasarkan dengan sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah Ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban Hadis riwayat Abu Daud Walaupun demikian Hukum kegiatan mencabut uban dalam Islam tergolong makruh Dalam artian Perbuatan yang sebaiknya tak dilakukan Namun jika melakukannya Pun tak akan mendapatkan konsekuensi atau dosa Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!